Saya tetap melawan, saya akan turunkan pasukan-pasukan, bahkan rakyat Indonesia, saya serukan semuanya, harus turun di jalan, kampung, KPU, kampung, KPU, kampung, KPU, kampung, KPU. Mana mungkin kami sebagai pecinta, jujur pecinta, Bapak Anies Rasid Baswedan, otak kami terdekat, hello, kami bukan orang bodoh, kami gak percaya kalau Pak Anies Rasid Baswedan itu kalah, kosong satu itu menang, kosong satu menang, dimana-mana itu menang, ya. Karena kami sekali lagi tekankan, wahai Bapak Jokowi, akuilah kesalahannya, akuilah kekalahannya, jangan dibalik, katanya dapat bocoran nih, udahlah, kosong satu, akuin kesalahannya, hello, gak mungkin, mustahil, mustahil kalau kosong satu kalah, aku yakin, Allah punya kuasa, Pasti, pasti, Bapak Anies jadi presiden, Anies presiden, Anies presiden, Anies presiden, Allah lakbar, karena rakyat sudah pintar, rakyat sudah jebak, kita tidak mau dibohongin lagi, cukup, 2014, 2019, kita dibohongin, 2024, kita akan mengadakan perlawanan habis-habisan, siapapun lawannya, mau itu aparatur pemerintah, mau itu presiden sekalipun, kita akan lawan. Demi Allah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, buat kemerdekaan bangsa dan negara kita. Ini negara adalah negara demokrasi, tetapi kita lihat dengan jelas, saya meyakini, dan keyakinan saya menduga, bahwasannya memang telah terjadi, kecurangan yang sistematis, kecurangan yang pasif, kecurangan yang telah terprogram, dengan rapi, disusun, dengan rapi, kecurangan-kecurangan tersebut. Sebenarnya, saudara-saudara, sekalian yang dimuliah, dalamnya Allah SWT, kalau engkau jadi presiden, diresemikan jadi presiden, kalau mereka menang dalam, dalam curangan, dalam kecurangan, merampok suara rakyat, merampok hara rakyat, mata rakyat, melawan, saudara-saudara. Allah SWT, siap merawan kecurangan, siap lawan kecurangan, siap lawan babilu, Allah SWT. Sekali lagi sampaikan lebih Kalian yang berbuat curang Demi kepentingan partai politik Kalian yang berbuat curang Membodohi rakyat Kalian bikin rakyat Kalian bikin rakyat Kalian tipu rakyat Kalian yang membodohi rakyat Kalian yang berbuat curang para rakyat Kalian yang merusak demokrasi Kalian yang menilai Berusak dan menodai nilai-nilai Pak Kastika, nilai-nilai pilihan Tungga Gika, nilai-nilai Undang-undang 45, nilai-nilai moral Bangsa dan ahlak Indonesia Kalian berbuat curang Kami tidak akan peradian Kami akan tegak pergi Melawan kecurangan Sampai didiktara pengadilan Sampai-sampai Siap melawan kecurangan Siap melawan kecurangan Aku tidak takut sedikit pun Demi keadilan Aku rela Diriku Bertumpahkan jaraku Demi keadilan Bangsaku Negeriku Indonesia Indonesia yang kami cintai Kalian tidak sadar 02 itu tidak benar Kenapa? Aku tahu Kalian karena disobat dengan mani Aku tahu Kalian disobat dengan mani Aku tahu Kalau kalian gak Ngeikutin Oleh Bapak Jangan tahu Kalian dipecat Kalian dipecat Kalian tahu Aku tahu Masyarakat tahu Bapak Polisi Kalau kalian gak ngikutin Kalian bakal dipecat Kalian dimediasi Ya Allah Tapi kalian jangan Dengan pemimpin yang dolem Dengan presiden yang dolem Presiden yang jawab Jawab Menyesalkan rakyat 10 tahun Kami diseksa Dengan kemiskinan Kami diseksa Dengan kemiskinan Kami didolemi Ulaman dimensasi Semua dihabiskan Seolah-olah negara Kayak punya milik sendiri Hei Hei Bapak Jokowi Kalian sadar Kalian sadar Kau pikir Negara ini punya kamu Hei Emang pikir Negara ini punya Bapak Jokowi Punya Punya siapa Punya rakyat Karena Allah Belum menurunkan Suatu teguran Sama Bapak Jokowi Jadi dia menang-menang Seumur hidup sayang Sampai setua gini Emang ada Bapak Jokowi Depan istana Jual sembako Emang ada Seorang Presiden Demi memenangkan Anaknya Demi memenangkan Anaknya Dia rela jual sembako Depan istana Malu deh Gibran anak Alam konstitusi Gibran anak Alam konstitusi Sangat jelas Kalian sadar Wai aparat penegak hukum Aparat penegak hukum Kami sebenarnya itu Kasian dengan kalian Kalian itu cuman korban Korban komunisasi Jokowi Jokowi Fokus Fokus Kepada TPU TPU Kami menuntut Keadilan Jangan Uka Mencurang Setiap ada Pemilu karyat curang Setiap pemilu karyat curang Tapi hari ini Kami tidak akan mundur Kami memenangkan Yang hak Kami akan menuntut Ya oke Tahun 2019 Kami mundur Tapi hari ini Kami tim satu relawan Anis Kami tidak akan mundur Maju terus Layan Layan Terima kasih Kami mau sebiasa Banyak ukuran dan kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Turunkan Jokowi Dan Pramo Turunkan Jokowi Dan Pramo Halo Ya rumah sakit jiwa Ya Ada ini Kebetulan Ya sebenarnya Si dosen Iya Dia Dia dijanjikan Posisi menteri Ketika Ketika Capres yang dia dukung Itu terpilih Tapi berhubung Capres yang dia dukung Tidak terpilih Sekarang Beliaunya Ya bisa dikatakan Lagi on the way Untuk Jadi orang gila Ya mohon 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 Kirimkan Satu ambulans Beserta Para medis Dan satu Ahli jiwa Dokter jiwa Untuk Mengevakuasi beliau Iya Tapi hati-hati Loh pak Orang ini Ya bisa dikatakan Stress berat Depresi Iya Jangan sampai Anda digigit Dan Kemudian Terkena tetanus Ya terima kasih Bapak Ya selamat malam Hati-hati Dan selalu Waspada guys Dengan Pihak-pihak Atau Kelompok-kelompok Yang selalu Teriak-teriak Pemilu curang KPU Dan Bawaslu Tidak independen Sampai-sampai Menuduh Presiden Jokowi Ikut serta Melakukan Kecurangan Dalam Pemilu ini guys Jadi gini guys Menurut saya Intinya Bahwa Pesta Demokrasi Sudah selesai Dan hasilnya pun Sudah Bisa kita Lihat Meskipun Masih Hanya sebatas Hasil Quickon Atau hasil Hitung cepat ya guys Dan seperti yang kita tahu Bahwa Versi Hitung cepat Pasangan Yang Terpilih Atau Pasangan Yang unggul Adalah Pasangan 02 Yaitu Prabowo Gibran Dan Menurut saya Apapun hasilnya Semestinya Kita Harus Menerima Karena itu Adalah Kehendak Rakyat Yang Dipilih Melalui Cara-cara Demokratis Sehingga Menurut saya Tidak perlu lagi Kalian itu Ya Khususnya Bagi pendukung Pendukung Yang kalah Yaitu Pendukung 01 Dan 03 Mengeluarkan Narasi-narasi Curang Dan lain sebagainya Apalagi Sampai-sampai Berlebihan Seperti yang Sama-sama Kita dengar Tadi Bahwa Akan Mengepung KPU Siap Perang Sampai Titik Darah Penghabisan Dan lain sebagainya Menurut saya Sekali lagi Hal itu Tidak penting Lagi Karena Ya itu Terlalu berlebihan Menurut saya Sampai-sampai Mengatakan Akan Perang Sampai Titik Darah Penghabisan Seperti Yang disampaikan oleh Bahar Witsmi Tadi Dan Kalaupun Seandainya Memang Ditemukan Bukti-bukti Atas Kecurangan Maka Sebagai Negara Hukum Dan Sebagai Warga Masyarakat Yang Baik Menurut saya Silahkan Saja Kalian Laporkan Ke Bawaslu Dan Selain itu Kalian Juga Bisa Menggugat Sengketa Pemilu Itu Kemahkama Konstitusi Itulah Menurut saya Cara-cara Yang Benar Cara-cara Yang Baik Yang Harus Kalian Tempuh Jika Memang Benar Kalian Memiliki Bukti-bukti Yang Konkret Terhadap Adanya Kecurangan Kecurangan Di Pemilu Ini Bukan Dengan Cara Teriak-teriak Memprovokasi Masyarakat Dan Membangun Satu Opini Atau Framing Bahwa Seakan-akan Pemilu Itu Sudah Benar-benar Curang Dan KPU Tidak Independent Oleh sebab Itu Di awal Saya Tadi Sampaikan Bahwa Saya Himbau Kepada Teman-teman Dan Masyarakat Maka Berhati-hatilah Jangan Sampai Termakan Provokasi Oleh Narasi-narasi Yang Seperti itu Dan Satu lagi Saya ingin Mengutip Pernyataan Profesor Mahfud MD Ya meskipun Beberapa hari yang lalu guys Beliau sudah Mengklarifikasi Terkait Pernyataannya Tersebut Tetapi Menurut saya Masih Relevan Kalau kita Kutip Kaitan Dengan Pemilu Ini Intinya Beliau Pernah Mengatakan Bahwa Semua Akan Selalu Dituduh Curang Oleh Pihak Yang Kalah Ya Sekali Lagi Semua Akan Selalu Dituduh Curang Oleh Pihak Yang Kalah Jadi Dari sini guys Bisa kita tahu bahwa Siapa sih Sebenarnya Orang Atau Kelompok-kelompok Yang Selama ini Selalu Mengeluarkan Narasi-narasi Kecurangan tersebut Mereka itu Tidak lain Adalah Orang Atau Kelompok Yang Kalah Dan Tidak Siap Menerima Kekalahannya Oke guys Sekian dulu Dan Terima kasih